Pemirsa kita ke informasi lainnya di mana relawan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin di Taiwan menargetkan perolehan suara pasangan nomor urut 01 hingga 100% pada Pilpres 2019. Target ini dianggap tidak berlebihan karena pada Pilpres 2014 Jokowi meraup suara lebih dari 97%. Inilah dukungan para relawan Jokowi Dodo Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam deklarasi akbar yang berlokasi di Taipei Main Station, Taiwan. Para relawan menargetkan perolehan pasangan Jokowi Dodo Kiai Haji Ma'ruf Amin di Taiwan hingga 100%. Target sapu persis suara untuk pasangan 01 ini dianggap bukan sesuatu yang berlebihan karena pada Pilpres 2014 Jokowi meraup suara lebih dari 97% di Taiwan. Hal ini ditegaskan oleh para relawan serta Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Mutia Hafid Sadek Ralasi Akbar. Selain dihadiri Mutia Hafid, dekralasi akbar di Taipei Main Station, Taiwan, juga dihadiri Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kasong. dan jurubicara TKN Lena Mariana Mukti. Warga negara Indonesia di Taiwan akan melakukan pencoblosan pada 14 April 2019, pertapatan dengan hari libur pekerja di hari Minggu. Selain dari kota Taipei, deklarasi akbar ini juga dihadiri ratusan relawan dari kota Taichung dan Kaesong. Deklarasi keakbar untuk Jokowi Dodo Kiai Haji Ma'ruf Amin ini juga dimeriakan dengan pentas budaya tarian tradisional Nusantara. Sementara itu calon wakil presiden humor urut 02, Sandiaga Uno bertemu sejumlah pelaku bisnis UMKM sambil mencicipi kuliner khas daerah di Solo, Jawa Tengah. Dan dalam kesempatan itu, Sandi berjanji akan membebaskan pajak bagi seluruh pengusaha UMKM. Sandiaga Uno bertatap muka dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Solo, Jawa Tengah. Sandi berbincang dengan mereka terkait perkembangan bisnis UMKM yang dijalankan. Sandi juga menyempatkan diri mencicipi kuliner khas daerah setempat, yakni Soto Ayam Gading. Sandiaga berjanji jika terpilih sebagai wakil presiden Republik Indonesia akan membebaskan pajak bagi pelaku UMKM berbasis revolusi industri 4.0. 2019